Halo sahabat liputanam.com, video headline kembali hadir di edisi 21 Februari 2023 bersama saya Teddy Trisetyo Berti yang kali ini akan membahas soal Bursa Cawapres 2023 kian ramai. Siapa saja yang masuk ke radar? Simak penjelasan berikut ini. Mendekati Pilpres 2024, sejumlah nama bakal calon Cawapres kian bermunculan dan nama-nama tersebut kian menjadi buah bibir untuk memperebutkan posisi orang nomor dua di Indonesia. Nama-nama itu terdiri dari Menteri, Kepala Daerah, hingga Ketua Umum Partai Politik. Beberapa nama digadang-gadang bakal menjadi Cawapres 2024. Mereka adalah Erik Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, hingga Agus Harimurti Yudhoyono atau AHAE. Kendati belum menjadi Cawapres definitif. Nama-nama tersebut sepertinya sudah mendapat atensi besar dari publik. Lantas, siapa di antara nama-nama itu yang punya peluang untuk maju? Hasil Supre Cawapres 2024 teranyar dari survei dan polling Indonesian SPIN menunjukkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menempati posisi teratas dengan hasil 17,2 persen. Di posisi kedua ditempati Erik Thohir dengan persentase 17,1 persen diikuti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan hasil 13,4 persen. Diketahui survei ini dilakukan pada tanggal 3 sampai 13 Februari 2023 dengan total responden 1.230. Sebaran sampel tersebar di 34 provinsi dengan teknik sampel menggunakan multi-stage random sampling pada tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar kurang lebih 2,8 persen. Sementara berdasarkan survei Populi Center, elektabilitas Ridwan Kamil juga masih teratas. Ridwan Kamil mendapatkan persentase sebesar 22,4 persen, disusul Sandiaga Uno 16,8 persen, dan Adika Perkasa dengan 9,9 persen suara responden. Di sisi lain, dalam survei terakhir, Pol Tracking Indonesia menunjukkan Erik Thohir berada di posisi teratas mengungguli Ridwan Kamil disusul Agus Harimurti Yudhoyono. Menteri BUMN Erik Thohir meraih elektabilitas tertinggi dengan 15,1 persen. Di bawah Erik menyusul nama-nama seperti Ridwan Kamil 14,0 persen, AHI 11,7 persen, dan Sandiaga Uno 9,2 persen. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan bahwa banyak sosok potensial yang namanya mencuat di sejumlah survei dan berpeluang masuk bursa calon wakil presiden atau Cawapres 2024. Belakangan, nama Sandiaga Uno, Erik Thohir, dan Ridwan Kamil masih menjadi tiga nama terkuat dalam beberapa survei terpercaya yang masuk dalam bursa Cawapres 2024. Terkait hal tersebut, pengamat Ujang menilai Erik Thohir punyakan sepaling besar. Ujang menyatakan bahwa Erik Thohir sudah punya akses hampir ke semua elemen, seperti Nahdlatul Ulama atau NU, barisan Ansor Serbaguna atau Banser, hingga kementerian. Hal itu, kata Ujang, menjadi modal bagi Erik untuk bersaing dengan Ridwan Kamil maupun Sandiaga Uno. Sementara itu, pengamat Ujang menilai Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno sebagai kuda hitam, Cawapres 2024. Keduanya disebut terkendala maju sebagai Cawapres karena tidak adanya partai politik atau parpol yang mau mengusung. Terlebih, Erik Thohir baru-baru ini juga menjabat sebagai ketua umum PSSI. Jabatan baru ini dianggap dapat mendorong Erik Thohir diusung parpol sebagai Cawapres 2024. Namun, kata Ujang, sebagai ketua umum PSSI, Erik harus bisa memperbaiki tata kelola dan manajemen organisasi di tubuh PSSI. Sehingga dapat menjadi sebuah industri yang berprestasi. Adapun sosok Sandiaga sendiri, Ujang menilai posisinya sulit jika ingin maju sebagai Cawapres di pemilu 2024. Selain itu, manuver Sandiaga untuk beralih ke Gerindra ke PPP dinilai gagal. Terlebih, PPP juga dekat dengan Erik Thohir. Demikian video headline hal ini. Saya Teddy Tersetioberti undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!